Ya, pemirsa pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan moratorium pelaksanaan pil KADES serentak. Jabatan KADES yang habis akan digantikan dengan penjabat KADES. Hal ini mengingat memasuki tahun politik dan KADES diminta untuk dapat menciptakan suasana kondusif di saat pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Memasuki tahun politik di Kabupaten Batanghari, pemerintah Kabupaten tidak melaksanakan pemilihan pil KADES serentak hingga usai pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menjelaskan, untuk pelaksanaan pil KADES dilakukan moratorium hingga perhelatan pemilu tahun 2024 usai dilaksanakan. Dan pejabat KADES yang baru dilantik maupun KADES yang akan habis masa jabatannya akan digantikan PJ Kepala Desa. Selain itu, Bupati Fadil menegaskan, pesta demokrasi yang secara serentak dilaksanakan harus berjalan dengan kondusif dan aman. Sehingga pelaksanaan pil KADES serentak ditiadakan hingga selesai pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Biasanya, kalau sekarang kan moratorium nih, tidak mungkin lagi kita mengadakan pil KADES serentak ya. Tapi ada hajar nasional ini, pasti hajar-hajar desa ini kita pengen mengadakan, supaya situasinya kondusif. Tapi ada kemungkinan PJ KADES ini bisa... Agak lama ya, tapi tidak mesti person yang sama. Kita lihat anak-anak pesta demokrasi, misalnya kita gak jalan dia juga. Selain itu, Bupati mengingatkan, PJ KADES untuk bekerja maksimal dan dapat menciptakan kondusifitas daerah di saat pelaksanaan pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang. Bila tidak baik kinerja mereka, Bupati segera melakukan penggantian. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!